Halo Arka, selamat malam, Mbak Ruli hari ini mau mengajarkan materi TIK buat PTS-nya Arka besok, tapi ditambahi Arka latihan dari bukunya Arka ya, Mbak Ruli ngasih tambahan dari print-print hanya Mbak Ruli ya, oke? ini soalnya nih, tuh nomor 1, kelihatan lho, monitor komputer fungsinya untuk A, menampilkan gambar, B, mengetik, C, memotret, apakah pinter? monitor, monitor untuk menampilkan tulisan gambar dan video nomor 2, keyboard, nah kalau keyboard, untuk apa itu? pinter, mengetik, C nomor 3, mouse digunakan untuk kayak tikus itu terus di klik-klik A, mengetik, B, menampilkan tulisan gambar dan video, C, menggerakkan ursor pinter 4, nah ini gambarnya apa ini? Arka suka ngetik-ngetik tuh, pakai ini pinter, A, keyboard ya, nomor 5 sih, sebentar nomor 5, disini 5 gambar di bawah ini adalah, oh gambar apa ini? gambar pinter, gambar mouse nomor 6, mata akan sakit jika terlalu dekat jarak mata dengan layar monitor adalah 40 cm sampai 50 cm 40 cm sampai 60 cm 40 cm sampai 70 cm yang mana? harusnya 40 cm sampai 70 cm C nomor 7 7 7 di atas ya, sama di bawah radiasi apa ini? kelihatan ya radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh layar komputer atau laptop dapat menyebabkan mata yang gimana? matanya nanti matanya pinter, A kelelahan A dicoret kelelahan agar tidak mudah lelah saat mengetik jadi harus A lemas B tegang C mengambang harus lemas 9 harus mengambang jadi posisinya di atas keyboard ya ini lemas mengambang biar tidak cepat capek mengambang dan lemas ya harusnya ya jadi lentur bisa sampai kemana-mana ya jarinya harus mengambang dan lemas lemas saja mengetik menggunakan titik-titik jari akan lebih cepat menggunakan 10 jari nah ini gambar apa? monitor? monitor? bukan ya CPU? keyboard? bukan ya berarti apa? pinter CPU lalu lagi lalu lagi oke sebentar nomor 11 ketika mengetik posisi pergelangan tangan harus sejajar dengan dari tangan shapes atau fill with color atau fill with color posisi pergelangan tangan harus sejajar dengan harus sejajar dengan dengan jari tangan jadi sejajar sejajar itu sama lurusnya searah ya oke kita lanjut ke gambar berikutnya wah ini gambarnya apa ini untuk apa ini fungsinya ini untuk pinter mencetak atau mengeprint yang B ini oke yang B ya ini untuk mencetak atau mengeprint nomor 13 kalau ini layar monitor menghapus tulisan mencetak mengeprint tulisan atau menampilkan gambar atau video pinter menampilkan gambar atau video pejala penyakit CVS adalah mata lelah mati asa pada tangan raku pada pergelangan tangan apa itu ya mbak ruli CVS penyakit CVS penyakit CVS penyakit CVS adalah apa itu computer vision syndrome berarti mata nah kaitannya sama mata berarti mata lelah mengetik eh maaf nomor 15 mengetik huruf A menggunakan jari apa jari jari ke lingkeng kiri ke lingkeng kiri nah nah nomor berikutnya nomor 1 monitor komputer gunanya untuk untuk melihat gambar atau video melihat melihat gambar tulisan gambar koma tulisan koma video nah gitu nomor 1 nomor 1 nomor 1 nomor 1 oh 2 nya di bawah ya 2 mouse biasanya diletakkan di sebelah kanan atau kiri tidak hanya yang buat ngeklik yang mana pintar kanan diketik kanan ya nomor 3 untuk mengetikan huruf atau angka pada komputer menggunakan apa buat ngetik keyboard pintar tulisannya begini keyboard nah nomor 4 ada di atas ini bentuknya seperti televisi digunakan untuk melihat gambar dan tulisan apa dia namanya apa ya apa pintar monitor nah nomor 5 cahaya ruangan sangat redup dapat menyebabkan kegangguan apa kalau cahaya ruangannya redup matanya cepat rusak gangguan pada mata posisi nomor 6 posisi siku membentuk huruf i bertujuan agar ol bertujuan agar apa kalau ngetik agar tidak mudah k p agar tidak mengetik atau lelah tidak mudah lelah bahasa indonesianya nomor 7 untuk belajar menggambar dan mewarnai menggunakan aplikasi apa yuk bahasa inggrisnya menggambar mewarnai pintar 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 nomor 8 untuk menggunakan tombol sepasi menggunakan jari sepasi apa jempol apa telunjuk jempol menggunakan 9 mengetik menggunakan titik-titik jari akan terasa lebih cepat sekali berapa jari tadi di depan se kita punya jari berapa sepuluh pintar sepuluh nomor 10 ketika menggunakan komputer posisi kepala dan meher harus sejajar harus lurus sama sejajar namanya ya ya nomor yuk yang urean sekarang nomor 1 bagaimana cara menjaga kesehatan mata saat di depan komputer bagaimana menjaga jarak pandang kongan komputer menjaga jarak mata dengan komputer tapi kan ada jaraknya nah itu kita habis nomor 2 mengapa keyboard dan mouse diletakkan sejajar agar mudah dirai kalau kejauhan nyambilnya susah ini tadi gejala penyakit CVS komputer vision sindrom apa tadi matanya gimana kalau terlalu lama lihat layar mata perih luar air matanya namanya mata perih lalu matanya perih matanya kering kalau terlalu lama lihat lihat layar makanya terus petis keluar merah merah kering tebutkan konsep dasar pada cara mengetik yang cepat mengetik cepat pakai berapa jari pakai 10 jari sip pinter nomor 5 tebutkan bagian-bagian dari komputer apa saja yang mereka tahu 3 1 layar 2 keyboard 3 1 lagi apa yang kayak tikus pinter mouse sip selesai selamat ya nanti semangat belajarnya ditambah yang dari bukunya Arka Arka punya buku dari sekolah itu mirip-mirip ini kalau dikerjakan dicoba Arka yang semangat ini hari terakhir jadi biar nilainya bagus oke terima kasih ya Arka jangan lupa berdoa dulu sebelum mengerjakan ya oke sampai jumpa hari Senin terima kasih berkata lem